Intro Menanam kesabaran tak bertepi, bisa jadi itulah yang dilakukan Rina Nose ketika mengulik cerita cinta di hidupnya. Bagaimana tidak setelah gagal menikah dan sempat mendapatkan kembali pendekatan cinta dari Fahrul Razi. Tapi kini hari-hari Rina seolah sepi tanpa didampingi oleh Fahrul sama sekali. Tarik ulur jalinan cinta Rina dengan Fahrul ini tak pelak membuat penasaran publik. Manuver cinta apalagi yang dilakukan Fahrul Razi. Setelah gagal nikah lalu break dengan alasan demi karir namun jadi menjauh dan kemudian disambung usaha Fahrul untuk kembali mesra dengan Rina. Kini ketika Fahrul sama sekali tidak pernah terlihat muncul, mungkinkah Rina dan Fahrul kembali putus? Baik-baik aja, sampai saat ini baik-baik aja. Masih komunikasi lancar semua baik-baik aja. Dia sibuk banget setelahnya di Sabah, di Malaysia, di Brunei karena dia juga ada ayah angkatnya yang banyak acara kan. Jadi kalau disana tuh kayak ibaratnya lebaran tuh kayak gak berhenti-berhenti. Jadi of airnya dia udah dimane-mane, kesana-sini, 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 bener-bener disana. Apapun bentuknya, pokoknya kami hubungan kami baik. Mau apapun bentuknya, terserah gitu. Terserah orang-orang berpikirnya seperti apa, terserah gitu. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah Rina Nose tengah menjalani HTS alias hubungan tanpa status dengan Fahrul Razi. Namun mengapa karir Fahrul Razi di Indonesia kini terlihat tak segemilang saat bersama Rina Nose? Pokoknya kami bersahabat, kami berteman. Kan dari dulu juga aku sudah bilang dia teman spesial gitu. Dan sampai saat ini pun juga masih berteman spesial. Kalau untuk hubungan lebih serius jenjang ke yang lebih jauh lagi, nanti aja deh. Kan soalnya waktu itu pun juga pemberitaan tentang mau nikah, mau apa kita ngejawab juga. Karena pertanyaan-pertanyaan gini kan sebenarnya gitu. Jadi yaudahlah gitu. Tapi sebetulnya juga gak perlu juga dikasih tahu. Pokoknya ntar kalau emang mau nikah, entah sama siapapun, entah sama dia, entah sama orang lain. Nanti juga akan ada waktunya lah gitu. Meninggalkan kisah Rina Nose dan Fahrul Razi, inilah antusiasme masyarakat Surabaya menyaksikan film Tiga Serikandi bersama para pemerannya. Kehadiran Reza Rahardian, Bunga Citral Stari, serta pemain lainnya telah diranti oleh ratusan penggemar mereka sejak lama. Tidak hanya ingin melihat secara langsung aktor idola, penonton film Tiga Serikandi juga dibuat terpukau oleh cerita film yang diangkat dari kisah nyata tiga atlet panahan Indonesia tersebut. Semangatnya itu sangat menginspirasi sekali. Tidak sedih atau gimana sih? Ya ada sedihnya sih. Paspartnya, Yana akhirnya. Melihat antusiasmenya sih senang banget ya karena kita 4 show, hari ini full semua 4 show. Jadi itu satu hal yang membahagiakan juga gitu, artinya antusiasmenya tinggi masyarakat Surabaya, apalagi Pak Wakil Gubernur menyempatkan untuk hadir juga, memberikan support seperti yang tadi beliau bilang, ada 30 persen atlet itu ya sebagian besar Jawa Timur. Saya tetap optimis bahwa film Indonesia selalu punya tempat di hati masyarakat gitu, karena terbukti udah banyak film-film Indonesia di kuartal pertama, itu selalu berbenturan dengan film-film asing yang blockbuster gitu, dan terbukti bahwa ya kita memang punya penontonnya sendiri gitu loh. Ayo, maka tidak sedih lagi sekarang! Nah, pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan was-was dari hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, satu untuk semua. Hembusan angin meniup wajah alam Mataku tak bergedip menatap langit Terlalu luas tak bertepi pandang Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa Mendengarkan jiwaku berkata-kata Yang tak mungkin Terima kasih telah menonton!